Guys, hari ini kita mau dekor, nah dekor disini, ini aniversarinya Kambang iClinic namanya. Nah, kali ini kita dekornya pakai grid, grid ini satu alat kayak puzzle gitu, jadi untuk balonnya nanti tinggal dimasuk-masukin ke dalam. Nah, ini sekarang kita lagi susun gridnya, ini bagi teman-teman yang punya grid atau belum punya grid, atau mau beli grid, begini cara pakainya, jadi ini nanti jadi backdrop, nah nanti kita susun, selanjutnya teman-teman lihat, kita susun dulu, dia punya grid, nanti jadinya bagaimana, oke? Ditonton terus, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen, share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat dan berguna. Thank you! Jadi pemasangan grid itu, kayak pasang puzzle, jadi ini ada yang lubang dan ada yang pentulnya, nanti tinggal dimasukin, terus ditetapkan, nah dia akan nyambung seperti ini. Ini kita bikin perbaris dulu, nanti akan kita gabungin langsung. Nah, sekarang kita mau bikin backdropnya, itu 2,4 x 2,4 meter, satu grid ini ukurannya 30 x 30 cm, dan bisa memot balon, 4 piece, ini balon 9 inch, yang dimasukin ke sini, nanti kita pompa, nanti kita videoin cara pompa balonnya, supaya teman-teman tahu dan supaya rapi cara pemasangannya. Tonton terus. Oke, jadi ini udah jadi gridnya, kalian lihat ini udah jadi segi 4. yang besar, nah sekarang ada pemasangan aluminium, fungsi aluminium ini untuk rangkanya supaya kuat. Nanti kita pasang aluminium, 3 sampai 4 baris, terus nanti kita akan pasang tiangnya, untuk diluruskan, ya ini nanti melintang, jadi ada beberapa tiang dan aluminium supaya dia tetap kokoh. Oke, nah ini kita ikatnya pakai balon 260 bekas, biasanya sih kita pakai, apa namanya, kabel tis, cuma kali ini karena 260 bekasnya banyak, jadi kita pakai 260. ini tidak boleh lebih untuk kemasangannya, harus sepat-sepatan dengan gridnya. Oke, tonton terus ya guys, nanti begitu udah jadi rangkanya, kita akan videoin lagi buat kalian. sub indo by broth3rmax Nah, ini udah terpasang aluminiumnya, sekarang kita mau pasang tiangnya. Nah, ini tiangnya untuk rangkanya nanti supaya bisa berdiri. Oke guys, ini lagi proses pasangnya. proses pasangnya, baiknya di urutan yang kedua, ya, supaya kenapa? Supaya nanti, kalau di urutan yang kedua, dia nggak terlalu di ujung, supaya tiangnya nggak kelihatan. Kalau dia di baris yang ketiga, nanti terlalu goyang untuk gridnya. Jadi, bagusnya ini nomor 2. Satu, dua. Ini pemasangan caranya sama, diikat juga. Jadi, diikat aja. Ini diikat seperti biasa aja. Pakai balon-balon sisa nggak apa-apa. Biar hemat, atau kalian mau pakai kabel tis juga boleh. Oke, ini jadi rangkanya udah jadi. Ini gridnya udah rapi, udah jadi rapi nih guys. Ini ada 2 diang, dan aluminiumnya udah gajah pasang. Nah, teman-teman, kalau mau mungkin lebih kokoh lagi, boleh juga tambah tiang satu lagi di tengah. Di sini. Ya, jadi supaya lebih kokoh. Tapi, kalau nggak mau, 2 ini juga cukup. Jadi, ini udah bolong-bolong, kita sekarang mau contohi bikin balonnya. Oke guys, ditunggu ya. Thank you. Ini contoh balon yang sudah dipompa. Bulet. Ya, kalian harus bikinnya bulet. Terus, ini ada ikatannya sama ujung matanya. Itu harus di atas dan di bawah, supaya nanti nggak ke depan. Jangan seperti ini ya guys. Jadi, harus lurus seperti ini. Nah, coba cara pasangnya. Jadi, gampang. Tinggal dimasukin aja. Oke. Nah, udah seperti itu. Nanti kita penuhin balonnya sampai semuanya. Oke. Oke. Jadi, ini proses pemasangan balonnya udah sebagian di grid. Jadi, tinggal pasang-pasang aja guys. Oke. Kita tonton sampai selesai. Nanti pemasangannya. Kita lihat apa hasilnya ya. 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 Oke guys ini jadi udah jadi backdrop dengan grit balonnya ini jadi cakep banget ya warnanya Nah ini standing big balloon favorit klien kita selalu suka yang big balloon 36 inch Oke jadi sekali lagi dijelasin ini pakai grit balon yang ukuran 9 inch Grit balon itu ukurannya 30x30 cm jadi kalau 9 inch itu ada 4 lubang untuk balon 9 inch Atau kalian kalau mau pakai balon 11 inch juga boleh gak masalah tapi ukurannya untuk balon 9 inch Nah ini kita bikin ukurannya 2,4 x 2,4 meter Jadi bisa untuk backdrop photo booth Jadi ini bisa untuk ini anniversary ya Thank you teman-teman yang sudah nonton jangan lupa subscribe, komen, like dan share Semoga channel ini bermanfaat Bagi yang udah pernah coba pakai grit boleh sharing-sharing juga Atau ini juga bisa diganti dengan balon sambung di video kita yang sebelumnya Oke thank you yang udah nonton Daaah Sampai jumpa ya Terima kasih.